Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Perbadi dari Pesantren Perperti Ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk dijawab mengenai program Jaga Tanah Leluhur Pertanyaan pertama, apa fungsi dan tanggung jawab Pesantren Perperti dalam program Jaga Tanah Leluhur Pesantren Perperti memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya memiliki tanah sebagai dasar hak hidup masyarakat agar kelak tidak terancam tunawisma dan program ini bisa dijalankan dan diduplikasi oleh seluruh lapisan masyarakat walaupun penghasilan mereka masih rendah sehingga semua lapisan masyarakat bisa membeli tanah sesuai dengan kemampuannya Apa latar belakang dibentuknya program Jaga Tanah Leluhur Keprihatinan akan semakin tidak terjangkaunya kepemilikan rumah dan tanah oleh generasi milenial atau generasi muda Hal ini bisa dilihat dan dirasakan oleh banyak keluarga yang sudah menikah namun tidak mempunyai rumah Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan program Jaga Tanah Leluhur Tujuannya menjadikan setiap warga negara mampu membeli tanah dan rumah di seluruh Indonesia Dengan cara mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat bukannya masyarakat dijadikan obyek bisnis properti semata sehingga akan terbentuk manajemen partisipatif maka dengan demikian harga tanah bisa dijangkau dan terbeli Selanjutnya, setara otomatis rumah bisa dimiliki dan seluruh lapisan masyarakat dengan cara yang mudah dan murah Pertanyaan keempat, siapa saja yang bisa bergabung di program Jaga Tanah Leluhur? Semua warga negara Indonesia bisa Usia minimal 15 tahun untuk menjadi anggota dan usia 21 tahun untuk menjadi pengurus Apa setiap anggota harus ikut program pelatihan atau edukasi? Seluruh peserta wajib mengikuti edukasi yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Property Karena proses edukasi menjadi keutamaan dalam program Jaga Tanah Leluhur Agar di kemudian hari bisa secara mandiri mengembangkannya dan mampu membangun rumah tanpa harus mengeluarkan dana pembelian tanah untuk membangun rumah tersebut Berapa orang anggota dan pengurus pada satu grup program Jaga Tanah Leluhur? Satu grup dari program Jaga Tanah Leluhur lebih kurang 250 orang dimana 3-5 orang diantaranya menjadi pengurus dari satu wilayah atau kota yang sama Siapakah yang menjadi pengurus pada program Jaga Tanah Leluhur? Pengurus terdiri dari 3-5 orang maksimal dalam satu wilayah atau kota yang sama secara bergantian atau bergiliran dari semua anggota Dari setiap kepengurusan tidak diperbolehkan satu saudara kandung Di samping itu pengurus tidak boleh orang yang memiliki tanah yang akan dibeli dalam program Jaga Tanah Leluhur Bagaimana program Jaga Tanah Leluhur bekerja? Program ini perhatian utamanya pada manajemen risiko dan proses saling tolong Semua anggota secara bersama-sama meniatkan diri membeli tanah sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak boleh dipaksakan dengan perhitungan uang untuk membeli mengendap setidaknya minimal satu tahun agar nilai tanah bisa lebih signifikan dan bisa tidak terburu-buru untuk dijual Apakah tanah pada saat dijual harus mendapatkan persetujuan anggota mengenai persetujuan akan harga jual sudah ditentukan di awal Oleh karena itu, selama harga sudah mencapai yang disepakati maka pengurus boleh melepas aset tanah tersebut tanpa persetujuan anggota lagi Siapakah yang akan mengawal program ini sampai selesai atau sampai tanah terbeli oleh anggota Untuk lima kali pertemuan dilakukan edukasi oleh Yayasan Pesantren Property Namun, untuk edukasi selanjutnya sampai bisa melakukan pemirsaan tanah harus dilakukan oleh pengurus Namun, fungsi YPPPI akan membimbing dan mengarahkan kepada pengurus dan anggota agar eksekusi tanah tersebut terjadi dengan mengutamakan fokus pada manajemen risiko bukan pada keuntungan semata Fokus keuntungan dan pengembangan sampai dengan menjadi bisnis perumahan silahkan dilakukan di lokasi kedua setelah anggota dan pengurus memahami dengan benar dan tuntas untuk proses kelebihan dan kekurangan program jaga tanah leluhur Program ini mempunyai kelebihan Yang pertama, manajemen risiko sangat kuat karena seluruh pembayaran pembelian tanah dan biaya notaris dari anggota langsung dibayarkan ke pemilik dan notaris tersebut Pengurus tidak boleh menerima sepeserpun uang dari anggota Yang kedua, biaya terjangkau bisa membeli tanah secara tunai dengan dana di bawah 1 juta rupiah saling berbagi yang lebih berbagi pada yang kurang baik dalam hal finansial pengalaman, pengetahuan, informasi dan jaringan persaudaraan dari seluruh Indonesia Selanjutnya, bisa membeli tanah di seluruh Indonesia sebulan sekali, bahkan kalau perlu seminggu sekali atau lebih sering lagi Ada tentunya bagian dari keuntungan finansial yang selalu dialokasikan untuk sumbangan sosial Keuntungan terakhir, pertemuan rutin bisa dilakukan secara virtual Artinya, tidak perlu biaya transportasi dan akomodasi Namun, program ini juga tentunya ada kekurangannya yaitu anggota dari beragam latar belakang dari seluruh Indonesia sehingga perlu waktu di awal program untuk menyamakan visi, misi, dan pemahaman Pertanyaan selanjutnya, kapan berakhirnya satu kelompok program jaga tanah leluhur? Setiap kelompok program jaga tanah leluhur tidak akan pernah berakhir selama ada anggota dan pengurus yang aktif dan pembelian serta penjualan tanah terus berlangsung Kapan berakhirnya kepemilikan salah satu tanah oleh anggota dalam satu kelompok program jaga tanah leluhur? Kepemilikan salah satu tanah oleh anggota akan berakhir pada saat satu tanah tersebut sudah terjual dan hasil penjualan sudah diterima oleh anggota Dalam hal salah satu anggota meninggal dunia semua tanah yang masih dimiliki atau belum terjual akan menjadi hak ahli waris anggota tersebut Pertanyaan selanjutnya Uang dari hasil penjualan dibayarkan kemana? Uang hasil pembayaran dibayarkan melalui transfer di rekening yang telah disepakati yang dituangkan dalam perjanjian notaris Bagaimana anggota program jaga tanah leluhur memperoleh atau membeli tanah? Tanah yang dibeli oleh anggota program jaga tanah leluhur bisa didapat dari siapapun asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu Dimanakah tanah yang dibeli anggota program jaga tanah leluhur? Tanah yang dibeli oleh anggota program jaga tanah leluhur bisa berlokasi di daerah atau di kota manapun sejauh minimal ada tiga anggota di daerah atau di kota tersebut sebagai pengurus program jaga tanah leluhur Apa syarat tanah yang dibeli anggota program jaga tanah leluhur? Syaratnya yaitu mempunyai legalitas lengkap Sertifikat SHM Status tanah bisa dibangun rumah Proporsi dan ukuran tanah layak untuk dikembangkan Jalan bisa dua mobil bertapasan Harga tanah tidak lebih dari 500 ribu rupiah kali jumlah anggota Syarat terakhir akan ditinjau secara fisik oleh Yayasan Pesantren Properti Indonesia Siapakah yang bisa berpartisipasi dalam pembelian tanah program jaga tanah leluhur? Masing-masing anggota program jaga tanah leluhur berhak Walaupun bukan merupakan kewajiban untuk berpartisipasi pada prosentase tertentu Minimal 500 ribu rupiah dalam setiap pembelian tanah yang dilakukan oleh grupnya Bagaimana program jaga tanah leluhur memproses tanah yang dibeli? Proses pembelian tanah Yaitu cek sertifikat, ukur ulang oleh BPN Balik nama, pembayaran pajak, pemecahan, dan lain sebagainya Dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan notaris tentunya Demikian juga dengan maintenance, perawatan, kepemilikan tanah tersebut Setelah terbeli atau sebelum terjual Misalkan pembayaran PBB dan segala macam dilakukan oleh pengurus Bagaimana program jaga tanah leluhur menjual tanah yang sudah dimilikinya? Siapapun, baik itu anggota, pengurus, broker, saudara, dan teman dari anggota Dan pihak-pihak lain Bisa menjadi perantara dalam menjual tanah yang dimiliki program jaga tanah leluhur Oleh siapakah dan kapankah tanah milik anggota program jaga tanah leluhur dijual? Tanah yang dimiliki anggota program jaga tanah leluhur bisa dijual sewaktu-waktu Atau kapanpun pada saat perolehan penjualan bersih sudah mencapai indeks yang disepakati Dan siapapun bisa menjadi perantara penjualannya Pada harga berapakah dan kapankah tanah milik anggota program jaga tanah leluhur dijual? Tanah yang dimiliki anggota program jaga tanah leluhur bisa dijual pada saat perolehan penjualan bersih Minimal setelah dikurangi semua biaya-biaya Biaya AJB, BPH, BPHTB, PBB selamat tanah dalam kepemilikan Biaya broker, dan lain-lain Mencapai indeks yang disepakati terhadap total nilai perolehan tanah tersebut Termasuk tentunya biaya-biaya pemecahan, biaya BPH, BPHTB, dan segala macam Selanjutnya, misalkan indeks yang disepakati adalah 2 Maka perolehan penjualan bersih minimal adalah 2 kali lipat dari total nilai perolehan tanah Dalam hal perolehan penjualan bersih di atas indeks yang disepakati Maka kelebihan yang terjadi adalah sepenuhnya hak siapapun yang menjadi perantara penjualan Bagaimanakah pembagian perolehan penjualan tanah milik anggota program jaga tanah leluhur? Setiap anggota program jaga tanah leluhur mendapatkan bagian perolehan penjualan bersih Dengan proporsi sesuai dengan prosentase partisipasi masing-masing anggota Pada saat pembelian tanah tersebut dan sudah dihitung dengan cermat sebelumnya Bagaimana proses penjualan tanah dan proses pembayaran ke anggota pemilik tanah? Tanah harus terjual dan diterima bersih oleh pengurus dan anggota sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian notaris Uang dari penjualan ditransfer ke rekening salah satu pengurus yang tidak tertera di dalam sertifikat Pengurus yang tertera di dalam sertifikat membuat surat perintah pemindah bukuan Transfer ke rekening seluruh anggota pemilik tanah dan divalidasi oleh pimpinan bank Pada saat membuka rekening baru untuk penerimaan penjualan Seluruh bukti transfer ke pemilik tanah, seluruh anggota harus cocok jumlahnya dengan yang diperjanjikan Di notaris keempat penyimpanan sertifikat asli dan dokumen asli Bukti transfer ke seluruh anggota diberikan kepada notaris Dan notaris akan mencocokkan bukti transfer tersebut dengan dokumen yang ada Yang terakhir, setelah cocok dan benar tanah tersebut baru bisa dipindah tangan ke pembeli baru Bagaimana kalau satu pengurus yang tertera dalam sertifikat meninggal dunia Dan tidak bisa hadir atau hilang atau pergi yang tidak bisa dihubungi selamanya Notaris sudah menyiapkan dokumen atas keterangan bahwasannya tanah tersebut bukan milik pribadi Namun milik banyak anggota dan ditanangani oleh ahli waris dan suami atau istri yang tertera di dalam sertifikat Disiapkan dokumen apabila yang bersangkutan tidak bisa hadir bisa dialihkan kepada pihak pengurus lain Yang terakhir, apabila yang tertera di dalam sertifikat meninggal dunia Maka pengurus lain wajib segera membiayai proses balik nama kepada ahli waris anggota Agar apabila ada pembeli baru tidak ada kendala Dengan demikian harga jual akan berubah ditambah biaya yang akan timbul Siapakah yang bertanggung jawab dalam pembelian tanah ini? Semua pengurus yang sudah disepakati dan pesantren properti berfungsi mengawal proses program ini Namun tidak terkait ke dalam tatanan bisnis yang dijalankan dalam pembelian tanah tersebut Dan pribadi pengurus yayasan pesantren properti juga tidak ikut berpartisipasi dalam pembelian tanah tersebut Pertanyaan selanjutnya, apakah pengurus dan yayasan pesantren properti menerima uang dari anggota? Tidak, karena semua anggota atas kesepakatan bersama membeli tanah secara langsung kepada pemilik tanah Dan membayar langsung kepada pihak notaris untuk proses-proses biayanya Kalau perlu membayar ke broker Apakah yayasan pesantren properti menerima keuntungan dari penjualan tanah? Tidak, karena tidak ada komitmen apapun atas keuntungan yang diterima dari hasil penjualan tanah Apakah yayasan pesantren properti bertanggung jawab pada tatanan bisnis pembelian dan penjualannya? Tidak, yang bertanggung jawab adalah pengurus yang ditunjuk dan disepakati bersama atas arahan tentunya dari yayasan pesantren properti Siapakah yang mengeksekusi tanah? Yang mengeksekusi tanah adalah pengurus yang terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 5 orang Setelah konsultasi teknis dengan yayasan pesantren properti Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal Dan ini hanya dilakukan untuk lokasi pertama Selanjutnya diserahkan kepada seluruh pengurus dan anggota apabila akan membeli tanah pada program-program selanjutnya Apakah bila tanah dijual melebihi harga ketetapan yang disepakati Semua anggota dan pengurus mendapatkan kelebihan tersebut? Tidak, kelebihan harga sepenuhnya menjadi hak perantara penjualan Baik anggota maupun pengurus Intinya pengurus dan anggota hanya menerima sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya Bolehkah tanah tersebut dibangun dan dijual dalam bentuk bangunan rumah oleh pengurus atau anggota? Boleh, namun satu kafling yang dibangun harus sudah dilunasi dan dibagikan keuntungannya kepada seluruh anggota dan pengurus Apakah sisa tanah yang belum dibangun harus dibayar oleh anggota atau pengurus yang ingin membangunnya? Tidak perlu, cukup bayar saja tanah yang dibangun Sisanya silahkan dibayarkan pada saat terjual Bolehkah pengurus dan anggota menjual dalam bentuk cicilan? Tidak, semua penjualan harus dalam bentuk tunai Dan pengurus juga tidak diperbolehkan menerima uang cicilan hingga pembayaran hanya maksimal dua kali Tanda jadi sebesar maksimal Rp500.000 Sisanya dibayarkan sekali dengan perjanjian Apabila tanda jadi sudah diterima oleh pengurus sebesar Rp500.000 melebih satu bulan Maka pembelian kafling tersebut dianggap batal Dan tanah tersebut dalam kondisi bebas untuk dijual kembali Dan yang menerima tanda jadi maksimal Rp500.000 itu hanya boleh pengurus yang tidak tertera di dalam sertifikat Dan akan lebih baik kalau pembayarannya tidak perlu ada tanda jadi Namun lunas pada saat AJB dinotaris Kepada siapakah kalau ada anggota yang mau menjualkan? Anggota yang mau menjualkan bisa menghubungi salah satu pengurus Karena pengurus yang akan bertanggung jawab menjaga, merawat, membiayai PBB tanah tersebut Dan biaya PBB akan digantikan pada saat tanah tersebut terjual kembali Siapakah yang paling bertanggung jawab menyelesaikan apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan? Yang bertanggung jawab adalah seluruh pengurus Bagaimana kepastian hukum dari tanah milik anggota program Jaga Tanah Leluhur? SHM tanah milik anggota program Jaga Tanah Leluhur diatasnamakan antara 2-3 orang pengurus untuk tanah tersebut Kepemilikan sebagian dari tanah oleh masing-masing anggota program Jaga Tanah Leluhur Sesuai dengan prosentase partisipasinya tercacat dalam dokumen notaril Juga akan diterbitkan sertifikat kepemilikan tanah sebagian oleh pengurus untuk masing-masing anggota program Jaga Tanah Leluhur Sesuai dengan prosentase partisipasinya dan akan tercatat dalam dokumen notaril Yang terakhir, sertifikat asli beserta dokumen pendukung semua disimpan di notaris Dan semua anggota akan mendapatkan kopi atas dokumen tersebut Bagaimana aspek perhitungan keuangan dari program Jaga Tanah Leluhur? Biaya partisipasi pembelian terdiri dari harga pembelian tanah dan biaya-biaya yang timbul Seperti fee broker, biaya pemecahan sertifikat, akte jual beli, PPH, BPHTB, dan lain sebagainya Nilai perolehan penjualan bersih adalah harga jual dikurangi semua biaya-biaya Biaya fee broker, ACP, BPH, BPHTB, BPP selamat tanah dalam kepemilikan Serta biaya perawatan kalau ada Sementara alokasi nilai perolehan penjualan bersih adalah 60% proporsional sesuai prosentase masing-masing anggota 20% untuk program saling tolong dibagi rata untuk semua anggota 10% untuk pengurus dan 10% untuk sosial Dan membiaya administrasi biaya transfer pembayaran tanah ke masing-masing anggota Bagaimana penjelasan program jaga tanah leluhur dikomunikasikan dengan anggota Penjelasan program jaga tanah leluhur dikomunikasikan oleh yayasan petera dan properti Dan tetap akan didampingi sampai minimal pembelian tanah pertama sudah tuntas Bagaimana komunikasi antaranggota program jaga tanah leluhur dilakukan Komunikasi antaranggota program jaga tanah leluhur dilakukan melalui WA Group masing-masing Apakah semua anggota bisa menjadi pengurus? Bisa Setiap kepengurusan maksimal 5 kali pembebasan tanah Atau selama-lamanya 2 tahun Selanjutnya akan diganti oleh pengurus baru Dengan tetap menyisakan 1 pengurus lama agar membantu edukasi di pengurus yang baru Dan dilakukan bergilir pembebasan tanah di setiap kota Setiap sudah ada 1 kali pembebasan tanah Apabila anggota terdiri dari beberapa kota Hingga tidak harus menunggu sampai 5 kali pembebasan tanah Atau 2 tahun untuk membentuk pengurus baru Demikian terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa subscribe Sentolo TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya